MENI Meni seorang atletik putri kontingen Labuan Batu mendadak pingsan saat berlaga di lari lintasan 800 meter pada pekan olahraga untuk wilayah 2 yang diselenggarakan oleh KONI Sumatera Utara di Stadion Binaraga Rantau Prapat Labuan Batu, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi saat MENI memasuki lintasan putaran kedua. Menurut panitia penyelenggara, pingsannya atlet lari kontingen tersebut disebabkan kelelahan fisik. Menurut rekan MENI, mereka sudah 2 hari dikarantinakan di kantor KONI Labuan Batu bersama dengan para peserta cabang atletik lainnya dalam rangka persiapan pertandingan menghadapi porwil. Kondisi fasilitas yang sangat minim, hingga tidur pun hanya beralaskan tikar sementara atlet dipaksa latihan sehingga kelelahan. Kegiatan pekan olahraga cabang atletik lari ini dilaksanakan selama 2 hari. Untuk wilayah 2 diikuti oleh 7 kabupaten kota yang terdiri dari Kabupaten Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Madia Tanjung Balai, dan Karo. KONI Labuan Batu sebagai tuan rumah penyelenggara dinilai terkesan tidak siap dalam mempersiapkan lapangan lintasan lari. Dimana tampak di sepanjang lintasan lari tanah tersebut masih terlihat becek. Sedangkan di salah-salah pertandingan terlihat beberapa pekerja masih memperbaiki lintasan lari yang digunakan oleh para atlet. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata.